habis ya apa objek utama yang menjadi kajian anda ini dari serisan anda ajukan budaya Bapak dan ada istiadat dari agama Hindu Bali agama Hindu Bali atau orang Balinya masyarakatnya ya masyarakat di desa tersebut Bapak Anda sudah survei ke lokasi Alhamdulillah sudah sudah apa sudah disurvei ditemui dengan siapa saja dengan toko agama dengan toko agamanya dan masyarakatnya pemangku-pemangkunya juga Bapak siapa saja ditemui untuk toko adatnya dari Bapak ketuk Oklin kemudian itu toko adat Bapak untuk toko adatnya dari Bapak Jeru Mangku dan Jeru Mangku Anom dan Jeru Mangku Dalam siapa 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 namanya Jeru Mangku Anom dan Jeru Mangku Dalam namanya itu namanya atau jabatannya namanya namanya oke oke dari informasi observasi awal anda apa saja data yang anda temukan disitu bagaimana Bapak dari observasi pendahuluan yang anda lakukan ya apa saja yang anda informasi apa saja yang anda dapat tentang adat istiadat dalam kebudayaan Bali untuk kayak seperti nyipi dan kegiatan yang lainnya Bapak yang itu kegiatannya otomatis di Pura apa bedanya dengan tempat yang lain karena tempat ibadah ya sama aja kan di ini bukan hanya di di bukan hanya di Bali koga yang di sekolah lain juga sama itu ya apa yang informasi apa yang anda dapatkan dari mereka terkait judul yang akan anda ajukan ini karena apa dari latar belakangnya anda sajikan ya tentang realitas sosial yang ada di Bali anda ya berbicara yang melebar ke jauh ini secara konseptual luar biasa gitu ya tapi apa yang khas yang unik yang dilakukan oleh masyarakat sana untuk mempertahankan eksis identitasnya sebagai orang Bali ini nggak ada bahkan ada kalimat yang agak membingungkan saya itu coba di paragraf tahir dari latar belakang anda itu kecelakaan mobil menjadi masalah seksual yang dialami tidak hanya di dalam kota maksudnya apa disitu itu pasca konflik ya maksudnya apa disini kecelakaan mobil menjadi masalah seksual yang dialami tidak hanya di dasar kota seksual yang dialami tidak hanya di desa kota karena latar belakang ini ngambil dari desa belur raga karena kan di balikogani diapit oleh balikogani balikogani diapit oleh balikogani diapit oleh balikogani maksudnya saya pengen penjelasan dari anda ada kalimat disini kecelakaan mobil menjadi masalah seksual yang dialami tidak hanya di dalam kota masuk kalimat ini apa ada gak disitu di ini di proposal itu jangan-jangan saya menerima proposal yang lain ini coba karena yang memberikan anda kan disitu coba disitu ada berapa etnis balikogani di sana ada balikogani 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 kemarin mereka ikut terlibat adalah konflik itu ikut perang ikut bapak tapi tidak pernah terjadi konflik nah itu gimana maksudnya ikut perang tapi tidak pernah terjadi konflik kalimat-kalimat yang seperti ini yang membingungkan maksud anda seperti apa sih ya ini juga nih ya pak apa tadi di proposal anda ini kan nih mana tadi di kalimat di latar belakang anda sebutkan ya itu dia mana tadi anda berbicara konseptualnya banyak sekali ini nah tapi tidak menceritakan apa yang unik yang di yang terjadi kenapa anda memilih balikogani gitu kan kemudian tidak napal bukan juga balinuraga apakah mereka punya trik khusus yang membedakan mereka dalam mengekspresikan ya identitas mereka sebagai seorang bali yang notabene sekaligus adalah seorang seorang Hindu gitu gimana bisa menjelaskan disitu nih coba yang tadi ya pak nah itu ya kritik saya ya jadi ini karena masih sifatnya seminar ya masukan ya jadi saya harap anda bisa memberikan gambaran yang apa yang mendalam yang memberikan gambar kita bahwasanya ada yang menarik yang unik dibandingkan dengan bali dua bali lain yang ada di di kecamatan Wai Panji ini gitu ya ini di latar belakang masalah anda ini saya temukan seperti itu kemudian anda belebar berbicara secara konsep ya oke lah saya bilang tapi real yang terjadi karena ini kan penelitian sosiologis itu nya kan ya penelitian sosiologis ya anda harus menceritakan realitas sosial yang ada di lapangan seperti apa ya bagaimana cara mereka ini di samping mereka memulai memiliki nilai baru ya gak nilai yang dibawa dari bali apa nilai ajak bali pernah dengar kan istilah ajak bali membali ini kan turunan dari ajak bali ya kan pernah dengar kan istilah ajak bali itu belum bapak aku ajak kan nah ini pasti ada tanyakan kepada ini para pemangkunya ya nilai-nilai membali ketika mereka berada di Lampung dijaga itu harus diwujudkan di keatasnya itu adalah filosofi ajak bali yang di sifatnya kalau di di bali ya mereka harus terbuka ya kenapa karena mereka mayoritas untuk di provinsi balinya ketika masuk budaya-budaya baru mereka tetap bagaimana mempertahankan ajak balinya tapi dengan dalam kondisi mereka sebagai mayoritas nah tetapi ketika mereka berdiaspora sampai ke Lampung mereka tetap ajak bali dengan pola yaitu tertutup seperti apa cara mereka mempertahankannya ini yang mestinya anda anda ungkapkan dan anda rumuskan dalam dalam rumusan masalah coba saya lihat lihat rumusan masalah anda ini apa bagaimana hidup membali menurut masyarakat balik koga di weblanjik Kabupaten Amor Selatan terus berarti ini terkait dengan apa nih kalau membali bagaimana cara ini membali ini maksudnya apa ini apa yang anda akan ungkap disini hidup membalik ke bangkan orang bali ya ya apa maksudnya seperti apa apanya yang mau dikaji disini budaya dan strategi mereka dalam mewujudkan menjaga nilai-nilai bali konsep dan strategi mereka yang kedua apa tentang apa cara masyarakat balik koga dalam mempertahankan eksistensi di tengah kebudayaan multi etnis Lampung apa bedanya dengan yang pertama tadi apa kira-kira bedanya hmm eksistensi bapak di tengah kebudayaan karena kan budaya karena balik koga ini kan minoritas bapak ya tahu kita tahu ini kita tahu itu minoritas berarti anda beda dengan remusel masalah pertama tadi apa kalau yang pertama tadi mungkin strategi mereka untuk menjaga nilai-nilainya bagaimana kalau yang dua konteksnya untuk menjaga apa eksistensi interaksi sosial di tengah kebudayaan mungkin segala pun ya anda ya nanti anda rumuskan ini lagi lah didiskusikan lagi dengan ini ya jadi antara rumusan meraham masalah pertama dengan yang kedua itu hampir sama gitu maka setidaknya ketika berbicara tentang konsep dan strategi harus ada apa yaitu outputnya ataupun dampak yang muncul dari cara hidup cara membali mereka strategi membali mereka dibandingkan dengan dengan etnis bali bali yang ada di di desa lainnya yang ada di itu ya itu usulan saya untuk rumusan masalahnya berikutnya ini coba diriak di rumusan apa di tinjau pustakanya ini saya melihat penelitian anda sudah sudah banyak yang meneliti sebelumnya bahkan anda yang lebih detail ini tapi tidak anda cantumkan disini ya mana punya siapa saja yang ada yang tadi bapak di kajian penelitian terdahulu iya punya siapa saja dari saudara putu dan kawan-kawan dengan judul eksistensi tradisi dan budaya masyarakat Bali aga itu disana oke ini konteksnya yang ini ya hampir sama dengan tulisan anda ini ini nomor 2 ini terus di kasus identitas ini nah ini apa bedanya dengan tulisan anda berarti bisa coba anda bisa jelaskan apa bedanya poin kedua ini dengan penelitian anda apa bedanya apa bedanya disitu tulis identitas enggak anda sudah baca belum jurnalnya ini sudah sudah ininya penelitiannya sudah ada punya belum file penelitiannya file itu kan jurnal yang file utuhnya yang penelitiannya putus-putus bapak kurang file utamanya bukan jurnalnya hasil penelitiannya sudah punya sudah ada ada coba tunjukkan file-nya bukan di laptop ini enggak pak file-nya saya melihat kalimat-kalimat yang anda gunakan ini sama percis dengan apa yang ada di hasil penelitian sedewi ini ya dalam di bab empat pembahasan mereka nih di bab empatnya nih judulnya ini apa nih judulnya benteng pelestaran identitas ya yaitu yang menggambarkan tentang kehidupan balikoga di sini nih dalam kontes komunitas bali bali hindu di balinuraga ya sebagai komunitas mendatang dan mendatang etnis agama di lampung kajiannya tentang bagaimana benteng pelestaran identitasnya bukan merupakan benteng terbuka seperti pusat bali melainkan benteng tertutup yang diminvestikan dalam bentuk kampung bali nah ini ini saya melihat anda nih banyak sekali mengambil dari sini nih saya khawatir tertangkap bahasa nanti di sini anda nih ya anda baca lagi ininya penelitian penelitian utuhnya ya bukan yang jurnalnya ya yang bukan edisi jurnalnya tapi edisi bab empatnya bab tiga dan bab empatnya dari penelitiannya si Dewi dan kawan-kawan ini ya karena saya melihat sama purchase dengan anda ini cuma dia memang membatasi tahunnya ya dari periode tahun 1995 sampai 2005 ya nah itu dia memunculkan teori apa ini tentang benteng tertutup nah tapi ternyata kan pola seperti itu ternyata apa berdampak negatif ketika memudahkan untuk munculkan konflik paham maksud saya ya maka di sini lah maksud saya anda bisa mengkritisi bahwasannya pola hidup misalnya pola seperti penataan tata ruang yang ada di di apa di bali nuraga dan di kampung-kampung Bali yang lainnya itu itu memunculkan menimbulkan potensi potensi konflik seperti itu ya nah maka saya ini anda harus mencantumkan ini ya bisa apa yang membedakan penelitian anda dengan punyanya apa Dewi ini ya ini kenapa saya lihat ini hampir utuh yang anda meng-copy paste dari ininya dan tidak ada kesimpulan dari anda ini apa yang membedakan penelitian anda dengan mereka ini mereka bertiga ini ya apa yang menjadi khasnya ataukah anda memfokuskan apa misalnya fokus pasca pasca konflik atau dalam periode 10 tahun ini seperti itu ya ada diberikan periodisasi ya seperti kalau Dewi ini ke dia meneliti dari 97 sampai dengan 2005 maka anda sebutkan di penegasan judul ini bahwasannya dari pasca konflik itu dari 2013 sampai dengan 2022 jadi harus tugas ini ada yang membedakan penelitian anda dengan punya penelitian yang terdahulu itu penelitian Dewi ya paham maksud saya ini habis amat oke berikutnya terkait metodologinya siapa saya yang akan dijadikan informasi ini eh toko masyarakat bapak toko masyarakat toko agama kemudian masyarakat sekitar tidak kenapa tidak ada unsur dari pemerintah karena ini belum bapak terkenal belum ini saya ini ceriga jangan-jangan anda ini belum ini nih belum belum turun ke lapangan benar anda ini tidak bapak kemarin ketemu dengan masyarakat ya ya mana ini data data wawancara anda yang menunjukkan ada khasan keunikan strategi mereka di latar belakang tidak tergambar ya 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 pada prinsipnya gini pak ketua pada prinsipnya oke ya judul ini bisa dilanjutkan menurut saya tapi harus berhati-hati karena ini berpotensi plagiat plagiatnya sangat besar nih karena ada kecuali kalau misalnya si habis ini membatasi memberikan penegasan di judulnya ya di dalam di penegasannya itu membatasi priorisasinya itu pasca konflik dari dua ribu dua ribu apa dua ribu tiga belas sampai dengan dua ribu dua gitu kenapa karena yang tadi penyelitian Dewi itu dia mengkajinya priorisasinya dari tahun sembilan tujuh sampai dengan dua ribu lima yang menghasilkan sebuah konsep ajak bali dengan pola benteng terbuka dan benteng benteng tertutup sedangkan di 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 bali nuraga itu sendiri yaitu bali koga menerapkan pola benteng tertutup ya nanti dibaca lagi lah itu ini file-nya ada kok di ini ada di google ada kok tuh penelitian tulis saja membali itu kan tuh file-nya ada sekitar berapa harapan halaman ini ada sekitar ini tebal di penelitian ini ada sekitar berapa halaman 56 halaman ini ini 4-nya saja ini 56 halaman ya oke saya kira itu saja pak ketua terima kasih atas kesempatan yang diberikan mudah-mudahan bisa mengarahkan apa yang langkah yang akan ditempuh oleh hapis kedepannya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih